Dwi Jati sesungguhnya dimaknai bukan hanya sebagai kelahiran kembali seseorang sebagai sulinggi, tetapi lebih daripada itu melalui proses Dwi Jati ini, seseorang yang sudah mantap keinginannya untuk melayani umat juga tengah dipersiapkan untuk perlahan-lahan melepaskan keterikatannya dengan hal-hal duniawi. Prosesi puncak dalam upacara Dwi Jati adalah sederaga, karena itu biasanya perhatian lebih banyak diberikan pada proses ini, termasuk pula kehadiran seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan prosesi. Hadir dalam acara ini para sulinggi, termasuk yang merupakan guru suci sang calon sulinggi, keluarga besar, kerabat, masyarakat sekitar, serta organisasi keagamaan yang nantinya akan menetapkan gelar kesulinggihan ini yakni PHDI. Terima kasih. Terima kasih. Prosesi sederaga atau amatiraga, diawali dengan pelukatan terhadap kedua calon sulinggi. Ini adalah ritual pembersihan diri. Urutannya dari bawah dengan sesajen yang disebut biokale atau biokaon. Kemudian pembersihan bagian tengah badan dengan sesajen durmenggale, dilanjutkan dengan bagian atas dengan sesajen prayas cita. Tikse atau duijati harus dilakukan sepasang suami istri yang sah. Setelah rangkaian upacara selesai, sang calon sulinggi pun menuju ke depan Bali Pewedan. Di sini ada tiga sulinggi yang mengaturkan puja. Mereka adalah tiga guru atau nabi sang calon sulinggi. Masing-masing adalah guru suci atau nabi napak yang menjadi pembimbing atau guru utama. Kemudian guru suci atau nabi saksi yang berfungsi mengawasi benar atau tidaknya pelajaran yang dipelajari calon sulinggi. Dan yang terakhir adalah nabi waktra yang secara teknis mengajar calon sulinggi. Ketiga guru ini wajib ada di setiap dikse, baik itu dikse bawati apalagi dikse duijati untuk melahirkan seorang sulinggi. Berikutnya sebuah kain putih dibentangkan menutupi kedua tubuh sang calon sulinggi. Kain tersebut penuh dengan lambang dan aksara suci huruf Bali. Sang sulinggi nabi membacakan mantra sambil menyentuh kepala masing-masing calon sulinggi. Dan saat air suci atau tirta disiramkan pada mereka, saat itulah biasanya tubuh sang calon sulinggi lemas tidak bertenaga. Mereka sudah mulai memasuki prosesi puncak, yakni amatiraga atau sederaga, sebuah tahap pengendalian diri dari segala godaan indria. Oleh keluarga dan kerabat, sang calon sulinggi digotong menuju baliannya untuk dibaringkan di sana. Beragam pengalaman berbeda biasanya akan dialami oleh mereka yang tengah melaksanakan tahapan sederaga ini. Semua tergantung pada tingkat dan pengalaman spiritual mereka. Sementara itu di luar balai, selama menunggu prosesi sederaga, biasanya dibacakan sloka-sloka atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kisah-kisah seputar kematian atau kerohanian, maupun hal-hal yang berkaitan dengan upacara sederaga malam itu. Para kerabat dan keluarga pesemetonan, tampak sabar menunggu proses yang tengah dijalani sang calon sulinggi ini. Atarwaweda menguraikan bahwa saat pelaksanaan Diksa Duijati, seorang guru nabe atau acarya, seakan-akan menempatkan murid atau sisinya dalam badannya sendiri, seperti seorang ibu yang mengandung bayinya. Kemudian setelah melalui berata, murid dilahirkan sebagai orang yang sangat mulia atau duijati. Dengan demikian, pelaksanaan Diksa Duijati merupakan transisi dari gelap menuju terang, dari awidya menuju widya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!